Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan dipandu oleh ibu-ibu kita di Sari dengan topik pembuatan akcijata tercapai contohnya kesepaian untuk pembelajaran Dan akan dipandu oleh ibu Medina Rosalina Oke, tapi namun sebelumnya Bapak Ibu akan kembali Nah, saya izin mengikuti kembali perkenalkan saya Meri Setanggang Penggerak Komunis Belajar Ibu Pemedan dan sekaligis penggerak pergiatan kita hari ini Bapak Ibu, mohon kolom cek gunakan untuk berdiskusi Bukan untuk menanyakan daftar hadir Ataupun untuk menuliskan kata hadir Tidak perlu dituliskan di kolom cek kata hadir Atau sertifikannya mana, tidak perlu Bapak Ibu Karena kegiatan itu, kegiatan ini saya pastikan beratis dan ber sertifikat Dan nanti daftar hadir akan saya ikutkan saat sesi tanya jawab Jadi mohon kerja semangatnya Bapak Ibu Selama nanti pemateri menyampaikan materinya Mohon kita ingin bertanya Ketika nanti Bapak Ibu ingin bertanya Tapi kalau tidak bertanya, tidak usah raise hand Kalau ada yang mau raise hand, kami akan nanti bertanya Kita sifatnya menonang-nonang atau berbincang-bincang Jadi kita lebih tersantai Nanti kepada saudara-saudara juga Kita bisa berbincang-bincang Dan kita bisa berbincang-bincang Memperbanyak tanya jawab nanti Oke, itu saja terima kasih Bapak Ibu izin Pegiatan kita ini saya rekam, saya buat Pak Ibu Medina Waktu dan kesempatan saya persilakan Baik, terima kasih Ibu Medina Salam Bapak Ibu hebat Selamat sore dan selamat sejahtera bagi kita semua Selamat datang kembali di webinar kita pada sore hari ini Walaupun agak terlambat Tapi saya yakin Bapak Ibu pasti masih tetap semangat untuk mengikut webinar ini Baik, tanpa berlama-lama Sebelum kita masuk ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Pris kita Alangkah baiknya kita berdoa Menurut agama dan kesempatan kita masing-masing Doa dimulai Doa selesai Baik Bapak Ibu Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara seretak Saya harap Bapak Ibu untuk boleh mengaktifkan kameranya Baik Bapak Ibu 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 Terima kasih. 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 Coba aja bu, coba aja bu, coba aja bu, ini ya bu, ini udah saya buka Bentar ya bu Bentar ya bu Bentar ya bu Sabar, sabar ya Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu itu, bentar ya Bapak Ibu Laptop saya lagi responding juga Nah, kalau di dalam PMM itu kriteria ketuntasan itu pada topi yang kelima Bentar ya Bapak Ibu Kalau dari sini bisa Pak, dari handphone Oke Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Bu Ya bu Ini Ini PMM saya bu Nampak bu Nah, kita masuk di PMM Kriteria ketuntasan itu berada di pelatihan mandiri Nah, kita ambil topiknya di bagian topi Nah, kriteria ketuntasan itu berada di sini Bapak Ibu Kalau saya, PMM saya Saya mulai kemarin itu mengerjakan yang paling gampang Kurikulum merdeka, merdeka belajar Setelah itu saya ambil kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Nah, cara mengerjakannya ini Bapak Ibu Supaya kita selesai mengerjakannya Itu kita memulai dari tahap-tahap pertama Yang pertama kita harus menyelesaikan modul pertama Di sini modul pertama ada dua topik Atau daftar materinya Yang pertama tentang kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Nah, di dalam kriteria tercapainya tujuan pembelajaran itu Ada dua video dan satu latihan Nah, artinya Bapak Ibu Setiap materi yang ada di daftar materi tersebut Kita harus mempelajarinya terlebih dahulu Seperti video yang pertama ini Ini kita harus menyelesaikan video tersebut Sehingga Checklist Kalau selesai kita menonton videonya kan Bapak Ibu Ini Nanti Di PMM kita itu berwarna hijau Sampai dia ke checklist berwarna hijau Nah, setelah kita menyelesaikan Video pembelajaran yang dua ini Bapak Ibu Ini yang pertama, ini yang kedua Setelah selesai nanti Kita masuk ke latihan pemahaman Nah, latihan pemahaman ini kita selesaikan Bapak Ibu Contoh yang pertama latihan pemahaman yang kita selesaikan Serangkaian kriteria indikator Yang menunjukkan proses pembelajaran didik Untuk mencapai kompetensi pada tujuan pembelajaran Dikenal istilah Nah, kriteria Ketersapaian tujuan pembelajaran Nah, kita lanjut lagi Yang kedua Di bawah ini yang merupakan pendekatan Kecuali Nah, di dalam KKTP Itu ada tiga pendekatan Yang Yang sudah saya pelajari Yang pertama Tentang rublik Yang kedua Tentang deskripsi Yang ketiga Tentang skala interval Skala atau interval nilai Yang harus Yang bisa kita nilai Nah, yang di sini yang enggak ada apa Bapak Ibu? Pendekatan menggunakan instrumen jurnal dan portfolio Coba ya Bapak Ibu Kita lihat jawabannya Nah, setelah selesai kedua pertanyaan itu Maka kita kumpulkan Nah, setelah selesai materi pertama Tentang KKTP tadi tersebut Kita membuat refleksi Refleksi yang kita dapat Tentang KKTP tersebut Saya di sini Buat refleksi saya Tentang pendidikan perlu menetapkan kriteria Tercapainya tujuan pembelajaran Untuk mengetahui apakah peserta didik Telah menghasilkan Telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran Nah, setelah Bapak tulis refleksinya Maka simpan Maka materi pertama tersebut akan ke checklist warna hijau Yang berikutnya adalah materi yang kedua Tentang pendekatan Nah, pendekatan begitu juga Bapak Ibu Seperti materi yang pertama Kita harus menyelesaikan tiga video Yaitu pendekatan rubrik Deskripsi kriteria Dengan interval nilai Setelah kita menyelesaikan itu Bapak Ibu Kita mengerjakan latihan pemahaman kita Nah, latihan pemahaman juga ada tiga pertanyaan Yang pertama itu Di bawah ini Pertanyaan yang paling tepat terkait pendekatan rubrik Nah, kalau Bapak Ibu ditanya Apa jawabannya Bapak Ibu? Halo, Bu May Kira-kira apa ini jawabannya Bapak Ibu? Bisa satu orang memberikan jawabannya? Oke Kalau saya Pertanyaan di bawah ini yang tepat Terkait pendekatan rubrik Ada yang bisa Bapak Ibu memberikan jawabannya dulu? Saya boleh coba Ibu Boleh? Apa Ibu? Yang ketiga Kira-kira dideskripsikan berdasarkan jantung penyelamatan Iya, Bu Kira-kira apa jawabannya, Bu? Poin yang ketiga Yang A B, C Yang A, B, atau C, atau D, Bu? Yang C Oke, kriteria diskripsi berdasarkan jenjang pemahaman murid Oke Oke, ya Nah, sampai dia nanti tiga pertanyaan pada latihan pemahaman kedua ini selesai Sehingga Tercek list berwarna hijau juga Bapak Ibu Artinya pendekatan ini Bapak Ibu refleksikan juga Menjadi Cerita refleksi Apa yang Bapak Ibu dapat Dari video pembelajarannya Dari soal-soalnya Bapak cantumkan Kalau saya Mengatakan Cerita refleksinya Pendekatan rubrik Merupakan salah satu pendekatan yang paling komprehensif Dan disarankan dalam bentuk kriteria ketersapaian tujuan pembelajaran Nah, pendekatan yang berikutnya Pendekatan deskripsi kriteria Merupakan salah satu pendekatan Yang dapat digunakan menentukan kriteria ketersapaian tujuan pembelajaran Interval begitu juga salah satu pendekatan yang digunakan Berupa nilai dia Bapak Ibu Kalau interval dia berupa nilai Kalau tentang rubrik Dia nanti ada Rubriknya itu tentang paham dan tidak memahami Sedangkan deskripsi kriteria kita memberikan seberupa Angka Tapi dia berupa angka 1 sampai 4 Dan kita membuat indikator-indikator pada pembelajaran kita Di dalam rubrik deskripsi kriteria tersebut Oke, setelah selesai Bapak Ibu Daftar materi yang kedua ini Maka kita mengerjakan postes Postes yang paling bawah Nah, ini karena saya sudah mengisi Bapak Ibu Jadi tidak bisa kita lihat Bentuk soalnya bagaimana Artinya kalau di postes ini Bapak Ibu harus menyelesaikan Postes ini tersebut Postes tersebut Baru tercek list semua materi tersebut Kita selesai untuk modul yang pertama Lanjut ke modul kedua Modul kedua mengenai Mencapai tujuan pembelajaran Nah, daftar materinya hanya satu Bapak Ibu Tapi kita harus menyelesaikan juga Ada tiga video yang harus kita pelajari Satu, latihan pemahaman Nah, setelah Bapak Ibu melihat video pembelajarannya Maka tetap seperti sama ya Bapak Ibu Dengan modul pertama Kita mengerjakan latihan pemahamannya Karena dia ada tiga video Artinya latihan pemahamannya ada tiga soal Nah, seperti ini Kegiatan yang dapat dilakukan guru Setelah mendapatkan hasil asesmen Kecuali Oke, yang pertama Melakukan refleksi proses belajar bersama peserta didik Melakukan diferensiasi proses belajar Melakukan refleksi diri Menggunakan soal yang sama untuk remedial Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang ingin menjawab? Kecuali Kalau kita coba ya Bapak Ibu Menggunakan soal Yang sama untuk remedial Coba Apakah benar jawabannya? Ya Nah, sampai tiga soal tersebut Bapak Ibu selesaikan Maka Dia akan terciklis berwarna hijau Setelah selesai mengerjakan latihan pemahamannya Kita kembali lagi merefleksi Apa yang kita dapat Dari modul kedua tersebut Dah Nah, disini saya merefleksikan Bahwa refleksi pembelajaran itu Perlu dilakukan di setiap akhir pembelajaran Kalau saya Bapak Ibu Memang melakukan refleksi tersebut Menanyakan Pemahaman peserta didik saya Sampai di mana mereka memahami materi pada hari ini yang saya sampaikan Atau Refleksi yang saya lakukan juga Bisa Berupa quiz Quiz Di akhir pembelajaran saya Saya lakukan itu Quiz mendadak Quiznya 10 orang tercepat Nah, saya lakukan Sehingga saya melihat sejauh mana Peserta didik saya memahami materi yang saya ajarkan Setelah itu Bapak Ibu Setelah selesai Menyelesaikan semua Materi yang ada Kita post test kembali Nah Ini post test yang kedua Tidak bisa saya tampilkan Bapak Ibu Karena saya sudah menyelesaikannya Sudah Setelah selesai modul kedua Begitu juga modul ketiga Nah Modul ketiga juga ada Dua materi yang harus kita selesaikan Tentang kenaikan kelas pada kurikulum merdeka Terus Kelulusan pada kurikulum merdeka Di sini juga ada tiga video Dan latihan pemahamannya Setelah itu kita menceritakan Apa yang kita dapat Dari pemahaman kita Tentang materi kenaikan kelas Pada kurikulum merdeka Kita refleksikan Kalau saya menceritakan Pemahaman saya Kenaikan kelas merupakan keputusan Dari Dewan Guru Itu yang saya pahami Tentang kenaikan kelas Setelah itu Kita lanjut ke materi yang berikutnya Di modul ketiga Yaitu kelulusan pada kurikulum merdeka Di sini Bapak Ibu Video yang disajikan Itu cuma satu Tentang mekanis kelulusan Setelah selesai kita Memahami Menonton atau memahami Tentang video mekanis kelulusan Itu kita mengerjakan latihan pemahaman Nah Di sini juga Setelah menyelesaikan latihan pemahaman Kita harus menceritakan refleksi Apa yang kita pahami Tentang kelulusan pada kurikulum merdeka Kalau saya menuliskan Bahwa mekanis kelulusan Dilaksanakan oleh satuan pendidikan Itu yang saya pahami Dari Kelulusan pada kurikulum merdeka Setelah Modul ketiga selesai Dengan dua topik materi Kita mengerjakan kembali post-test Post-test tersebut Nah ini sudah saya kerjakan Bapak Ibu Nah setelah selesai Dari modul pertama Sampai modul ketiga Kita akan Diberikan Aksi nyata Aksi nyata itu Tentang kriteria Ketercapaian tujuan pembelajaran Kalau saya kemarin Masih ingat Ada tiga topik Yang disajikan oleh KKTP tersebut Di dalam aksi nyata Yang pertama Dia tentang Merefleksikan Pembelajaran pada murid Itu umpan baliknya guru Yang berikutnya Merancang dan memodifikasi Ketercapaian tujuan pembelajaran tersebut Nah umpan baliknya juga Guru Satu lagi Saya kurang ingat Bapak Ibu Mau maaf Nah setelah kita memilih salah satu Aksi nyata tersebut Kita buat aksi nyata tersebut Di dalam Kampa Atau powerpoint Kalau aksi nyata saya Maaf Bapak Ibu Ini dia Nah Ini dia Bapak Ibu Merefleksikan Merefleksikan Pembelajaran Murid Artinya Lampiran yang saya Masukkan dalam aksi nyata saya Apa itu KKTP Apa itu perbedaan Antara KKTP dan KKM Terus Fungsi KKTP itu apa Manfaat KKTP itu apa Terus Rancangan pembelajaran Diferensialnya Dokumentasi umpan baliknya Refleksi dan kesimpulan saya Itu dokumen aksi nyata saya Yang saya lampirkan Nah Di sini juga Bapak Ibu Saya Tadi bilang Dokumen aksi nyata saya Apa itu kriteria KKTP Apa itu KKTP Kriteria Ketercapaian Tujuan pembelajaran Nah Saya menuliskan Di sini Standar atau tujuan Yang digunakan Menilai sejauh Mana siswa itu Telah mencapai Tujuan pembelajaran Yang telah ditetapkan Nah kemudian Saya membedakan Apa itu KKTP Dengan KKM Kan setahu Kalau KKM itu Dilaksanakan pada Kurikulum K13 Sekarang kita Menganut Kriteria Ketercapaian Tujuan pembelajaran Saya membedakannya Tersebut Kalau KKTP Saya buat di sini Bapak Ibu Kriteria ini Lebih bersifat umum Dan bersifat Polistik Mereka mencerminkan Kemampuan siswa Dalam mencapai Tujuan pembelajaran Secara keseluruhan Keseluruhan Itu yang dimasuk Dengan KKTP Sedangkan KKM Saya buat di sini Bapak Ibu Perbedaannya Kriteria Ini lebih Fesifik Dan menunjukkan Tingkat Ketercapaian minimal Yang diharapkan Siswa Dari siswa Untuk menyatakan Lulus dan ketuntasannya Nah Artinya Bapak Ibu Kalau Bia KKTP Itu keseluruhan Pembelajarannya Bisa kita lihat Keseluruhan Sedangkan KKM Itu cuma diharapkan Diharapkan dari siswa Untuk dinyatakan lulus Oh Nilai Kalau KKM Dulu kita kenal itu Seperti saya Guru Matematika Kalau masih K13 Kami dulu di sekolah ini Di SMK Gelora Jaya Untuk bidang Studi Matematika Itu KKM Nya itu 75 Untuk Tuntas 10 Nah artinya Kalau dia KKM Kita melihat Anak itu Sudah tercapai Nggak Di atas 75 Itu yang dinyatakan Lulus atau Tuntas Pada kriteria Ketuntasan minimal Nah setelah Saya membedakan KKTP Dengan KKM Bapak Ibu Saya menjelaskan Apa fungsi KKTP tersebut Saya buat Di sini Fungsinya Yang pertama Panduan pendilaian Yang kedua Feedback Untuk siswa Yang ketiga Perencanaan pengajaran Yang keempat Evaluasi kurikulum Terus yang kelima Akutabilitas siswa Eh sekolah Dan keenam Pengembangan kurikulum Nah Itu saya buat Menjadi fungsi KKTP KKTP Berikutnya Saya merefleksikan Pembelajaran saya Nah saya merefleksikan Saya membuat Refleksi Pembelajaran itu Adalah proses Kritis Kritis Yang melibatkan Pemikiran mendalam Dan evaluasi Terhadap pengalaman Belajar Seseorang Itu saya refleksikan Terus Manfaat dari Refleksi tersebut Setelah itu Saya buat Rancangan Pembelajaran Berdiferensial Setelah Saya rancang Semuanya Pembelajarannya Di sini Diferensialnya Saya buat Berdiferensial Berunjuk Pada pendekatan Pengajaran Setelah itu Rancangan Pembelajaran Berdiferensialnya Memerukan Perhatian Yang cermat Terhadap Kebutuhan Dan Perkembangan Individu Siswa Nah setelah selesai Saya merancang Aksi nyata saya Dalam bentukan Pak Bapak Ibu Saya membuat Dokumentasi Rancangan Modul saya Nah Di sini rubik Yang saya gunakan Bapak Ibu Bentar ya Bapak Ibu Saya perbesar Saya membuat rubriknya Itu rubrik Tentang Apa KKTP Rubrik Bapak Ibu Jadi dia Ada skornya Jadi Saya buat Dalam kota Kegiatan Pembelajaran Saya pada hari itu Saya bagi aktivitas Pembelajarannya Terus saya Buat indikator Dari setiap Aktivitas Aktivitas Pembelajaran Saya Terus Di sampingnya Saya buat skornya Dari 1 Sampai 4 Nah Saya yang Menilai Aktivitas tersebut Anak-anak Persiswa Saya buat Nah Ini merupakan Dokumentasi Saya belajar Saya memberikan dulu Materinya Setelah itu Saya membuat Sebuah game Sebuah game Yang dimana Siswa itu Berlomba Sambil dia Memutarkan Badannya Sampai Puyung-puyung Bapak Ibu Karena namanya Game ya Bapak Ibu Nah Setelah dia Berputar-putar Sebenarnya 5 kali Dia Lari Mengambil Materi Yang sudah Saya Buat di meja Nah Dia mengambil Satu Peserta didik Mengambil Satu Pertanyaan Begitu juga Sampai Pertanyaan tersebut Habis Setelah Habis pertanyaan tersebut Mereka Mendiskusikan Mendiskusikan Hasil diskusi mereka Dari Dari soal yang mereka Ambil Mereka Mempresentasikannya Kedepan Atau memberikan Jawabannya Nah Setelah saya Melakukan Kegiatan tersebut Pada akhir Pembelajaran Saya membuat Umpan balik Umpan baliknya Berupa Pertanyaan-pertanyaan Sebanyak tiga Yang saya Pertama itu Gimana perasaan Anda Atau kamu Pada saat Mengikuti Pembelajaran Trigonometri Nah pada saat itu Saya Dokumentasi ini Materi yang saya Sampaikan itu Adalah Trigonometri Karena Anak-anak Di tingkat SMK itu Kadang Kurang Kurang suka Kalau dia langsung Materi Trigonometri Yang disampaikan Tapi kalau dia Berupa Permainan Berupa Pertanyaan Mereka langsung Antusias Kadang saya Bapak Ibu Membuat Materi saya itu Juga Berupa Kuis di-kuisi Macam Bapak Ibu Nah Saya memberikan Tiga pertanyaan Pertanyaan pertama Tadi Gimana perasaan Kamu Setelah Mempelajari Trigonometri Yang kedua Yang kedua Bagaimana Pendapat Kamu Ketika Ada segitiga Berikut Segitiga ABC Jika Dicari Sisi-sisinnya Gimana Cara Kamu Nah Saya Membuat Umpan baliknya Tersebut Nah Umpan baliknya Saya Buat Untuk seluruh Siswa Tetapi Saya Mengambil Hanya Empat Umpan balik Dari perserta didi Yang menurut saya Memang Betul-betul Perserta didi saya Memahami Tentang materi Yang disampaikan Pada hari itu Nah Demikian Bapak Ibu Tentang aksi Nyata saya Setelah Bapak Ibu Membuat Aksi nyatanya Di Tanpa Bapak Ibu Ingin Mengirimnya Ke aksi Nyata Jangan lupa Mengisi Deskripsinya Kalau saya Mengisi Deskripsinya Yang pertama Itu Proses Merefleksikan Pembelajaran Peserta didi Yang saya Lakukan Dengan Cara tertulis Secara Berkelompok Dan secara Lisan Yang kedua Sebelum Saya Melakukan Refleksi Penilaian Saya Penilaian Saya Hanya Dilakukan Dengan Tertulis Yang dimana Harus Keduanya Baik Secara Tertulis Mampu Lisan Yang Terus Refleksi Yang saya Buat Pada Saat Membuat Aksi Nyatanya Yang pertama Hal Baru Yang Saya Dapat Setelah Melakukan Refleksi Lebih Mengetahui Dan Memalami Respon Siswa Dalam Sebuah Pembelajaran Atau Penyampaian Sebuah Materi Yang Kedua Pengalaman Aksi Aksi Nyata Mengubah Saya Lebih Paham Dan Mengerti Dentang Refleksi Yang Ketiga Saya Akan Melakukan Selalu Melakukan Refleksi Pada Setiap Pembelajaran Materi Pembelajaran Saya Nah Setelah Diisi Bapak Ibu Kita Mengumpulkan Aksi Nyata Kita Tersebut Kedalam PMM Nah Setelah Kita Kumpulkan Bapak Ibu Jangan Lupa Membagikan Aksi Nyata Kita Terhadap Teman-teman Kita Agar Aksi Nyata Kita Itu Mendapatkan Umpan Bali Umpan Bali Dari Teman Guru Kita Teman Sejawat Kita Juga Menjadi Pertimbangan Bahwa Aksi Nyata Kita Bagus Ataupun Menjadi Rekomendasi Teman-teman Kita Yang Lain Untuk Membuat Modo Aksi Nyata Tentang KKTP Oke Demikian Bapak Ibu Tentang Aksi Ternyata Saya Ya Bu Kita Boleh Ya Kasih Kesempatan Untuk Bapak Ibu Yang Bersanya Karena Ini Ada Tempat Orang Yang Sudah Bukan Begini Ya Bapak Ibu Oke Kami Beri Kesempatan Kepada Ibu Nur Dan Mani Ya Untuk Memberikan Pertanyaan Kepada Ibu Kek Silahkan Ibu Nurian Mani Halo Ibu Nurian Kita lanjut Mungkin kepada Bapak White Gangga Ya Seperti tadi yang Disampaikan oleh Ibu Meja Kalau Bapak Ibu Membuat Kek Bapak Ibu Itu Ingin Bertanya Kita Tidak Ada Kek Tanyaan Mohon Kepada Bapak Ibu Untuk Tidak Lagi Kami Beri Kesempatan Kepada Ibu Sumiati Sumiati Silahkan Untuk Bertanya Ibu Ibu Sumiati Ini Bapak Atau Ibu Paizah Bapak Atau Ibu Paizah Oke Mungkin Kita Silahkan Dilanjut Nah Bapak Ibu Dalam Membuat Aksi Nyata Agar Aksi Nyata Kita Lulus Validasi Bapak Ibu Yang Pertama Kita Tidak Boleh Plagiat Artinya Di Aksi Nyata Kita Itu Betul Betul Kita Menulis Ataupun Membuat Aksi Nyata Kita Sesuai Dengan Pemahaman Kita Jika Plagiat Nanti Bapak Ibu Sekalian Akan Disuruh Mengulang Lagi Itu Yang Pertama Yang Kedua Aksi Nyata Harus Sesuai Dengan Panduan Yang Sudah Tertera Jika Tadi Kita Mengambil Materi KKTP Maka Aksi Nyata Itu Harus Sesuai Apa Yang Kita Dapat Dari Modul Ajarnya Ataupun Bisa Kita Ambil Dari Referensi Lain Yang Ketiga Pastikan Aktivitas Yang Dilakukan Sesuai Dengan Topi Sesuai Dengan Topi Aksi Nyata Yang Dipilih Bapak Ibu Yang Keempat Pastikan Dokumen Ataupun Dokumentasi Dalam Aksi Nyata Aksi Nyata Itu Memang Betul Kita Buat Yang Kelima Menerima Minimal Satu Umpan Balik Dari Objek Asli Nyata Kita Seperti Tadi Saya Katakan Bapak Ibu Di Akhir Kalau Dia Merefleksikan Pembelajaran Artinya Gurunya Gurunya Terhadap Muridnya Nah Kalau Dia Nanti Ada Modul Memodifikasi Atau Merancang KKTP Artinya Umpan Baliknya Bisa Kita Minta Teman Sejawat Kita Artinya Kalau Dia Merancang Memodifikasikan Enggak Mungkin Siswa Yang Kita Buat Menjadi Umpan Baliknya Begitu Bapak Ibu Setelah Kita Memberikan Umpan Balik Jangan Lupa Meminta Umpan Balik Pada Saat Selesai Membagikan Aksi Nyata Tadi Mengirim Aksi Nyata Dan Membagikan Aksi Nyata Kita Tersebut Dengan Teman Sejawat Kita Demikian Ibu Baik Ibu Ini Ada Yang Atas Tangan Ibu Berarti Mau Bertanya Ya Kepada Bapak Ilham Ilham Kami Silahkan Bapak Untuk Memberikan Pertanyaannya Bapak Ilham Kepali lagi Kepada Bapak Ilham Kami Persilakan Untuk Memberikan Pertanyaan Silahkan Mikrofonnya Diaktifkan Pak Halo Bapak Bapak Ilham Oke Kepada Selanjutnya Mungkin Kepada Ibu Leni Marlina Labahiri Kepada Ibu Leni Marlina Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Selamat Sore Sore Ibu Saya Nama saya Leni Marlina Akal dari Sulawesi Ibu Yang ingin saya tanyakan Terus Terang Saya tertarik Dengan tadi Penjelasan Ibu Tentu Strategi Pembelajaran Terus Terang Saya juga Guru Matematika Bisa Minta Detilnya Ibu Ketika Membuat Strategian Tadi Strategi Pembelajaran Matematika Karena Terus Terang Saya juga Kesejaan Ketika Mencari Strategi Untuk Bisa Mengakumunir Semua Siswa Terlibat Di Dalam Pembelajaran Itu Mungkin Agak Sedikit Menyimpang Dari Materi Tapi Saya Tadi Tertarik Ketika Ibu Menjelaskan Tentang Strategi Ibu Mengajar Matematika Tadi Mungkin Cuman Itu Pertanyaan Tentang Strategi Pembelajaran Saya Ibu Kalau Saya Ibu Membuat Strategi Pembelajaran Tersebut Saya Awalnya Sebelum Memulai Pembelajaran Tersebut Saya Selalu Mengatakan Kepada Siswa Saya Di Dunia Ini Tidak Ada Orang Pintar Tetapi Orang Malas Ada Nah Saya Selalu Menanamkan Itu Di Awal Pembelajaran Saya Nah Setelah Saya Menanamkan Perkataan Tersebut Di Dalam Peserta Jidik Saya Apalagi Ya Bu Kalau Matematika Di tingkat SMK Kan Anaknya Ada Yang Malas Ada Yang Tidak Suka Ada Yang Tidak Mau Tahu Tentang Pembelajaran Tersebut Tetapi Saya Membuat Hari Ini Mereka Pembelajarannya Saya Buatlah Trigonometri Nah Menurut Saya Trigonometri Itu Merupakan Materi Yang Bumerang Bagi Mereka Saya Coba Strategi Apa Yang Saya Buat Pendekat Apa Saya Buat Nah Kadang Saya Membuat Kuis Kadang Saya Membuat Anak-anak Itu Sibuk Berkeliling Di Sekitar Lingkungan Sekolah Saya Selalu Membuat Coba Kamu Lihat Atau Kamu Cari Benda-benda Yang Berbentuk Segitiga Nah Mereka Sibuk Mencarinya Ketika Mereka Mendapatkan Itu Benda Tersebut Mereka Mulai Mengukur Saya Saya Menyuruh Mereka Mengukur Dari Sisi Tegak Dari Sisi Miring Atau Sisi Alas Kalau Mereka Mencari Sisi Tegak Dengan Sisi Alas Maka Mereka Harus Kalau Mereka Mengukur Maaf Ya Ibu Mengukur Sisi Tegak Atau Sisi Alas Maka Mereka Di Akhirnya Mencari Sisi Miringnya Nah Pendekatan Pertama Saya Membuat Ya Belajar Di Luar Kalau Mereka Merasa Tidak Semangat Di Luar Ataupun Di Dalam Kelas Saya Membuat Mereka Pertama Kali Itu Menonton Menonton Film Yang Betul-betul Memotivasi Mereka Di Awal Pembelajaran Kan Sekarang Guru Guru Yang Kreatif Itu Bisa Mencari Pembelajaran Apa Video-video Yang Bisa Mendukung Mereka Atau Membangkitkan Semangat Mereka Nah Saya Melakukan Pendekatan Tersebut Dan Strategi Pembelajarannya Pun Sudah Kalau Mereka Sudah Semangat Maka Mereka Saya Bentuk Dalam Bentuk Kelompok Saya Cuma Mengarahkan Yang Seperti Slogan Kurikulum Bapak Ibu Perserta Pembelajaran Itu Selalu Berpusat Kepada Murid Tidak Terpusat Lagi Dengan Guru Itu Yang Saya Lakukan Ibu Leni Marlina Sudah Bisa Ibu Dengan Jawabannya Terima kasih Banyak Ibu Atas Jawabannya Sangat Membantu Terima kasih Ibu Dapat Dapat Simpukan Ibu Berarti Ibu Apa Timur Tulu Ya Ibu Tidak Ibu Ibu Karena Kalau Di sekolah Saya Saya Mendapatkan Kelas Di siang Hari Dari jam Satu Sampai Jampak Sore Nah Pembelajaran Matematika Kalau udah Di siang Itu kan Sangat Sangat Apa ya Sangat Menakutkan Bagi Perserta Didi Makanya Saya Membuat Mengasih Tontonan Tapi Tontonannya Memang Mengedukasi Mereka Memotivasi Mereka Supaya Mereka Belajar Memulai Pembelajaran Itu Dengan Baik Gitu Bapak Ibu Jadi Tempunannya Itu Tidak Selalu Tentang Pelajaran Yang Kita Ajarkan Maksudnya Bisa Itu Sebuah Motivasi Iya Ibu Bisa Berupa Motivasi Juga Saya Selalu Mencari Cara Gimana Anak-anak Itu Bisa Semangat Untuk Belajar Pada hari Setiap Harinya Pada Untuk Les Terakhirnya Bapak Ibu Karena Membosankan Kalau Dia Udah Di Jam Siang Apalagi Mereka Sudah Ngantuk Sudah Tidak Semangat Belajar Baik Ibu Kami Masih Memberikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Untuk Memberikan Pertanyaan Atau Mungkin Boleh Sharing Berbagi Pengalaman Bapak Ibu Di Dalam Kelas Ataupun Di Dalam Sekolah Masing-masing Kami Persilakan Oh Ini Dengan Ibu Dormauli Banjar Nahor Kami Persilakan Ibu Kepada Ibu Dormauli Silahkan Ibu Mikrofonnya Diaktifkan Ibu Mikrofonnya Belum aktif Ibu Ibu Dormauli Terima kasih Ibu Yang Waktu Yang Diberikan Pada Saya Untuk Bertanya Tadi Saya Dengar Memang Kruplung Berdeka Ini Pembelajarannya Pembelajaran Berdiferenciasi Artinya Bahwa Pembelajaran Itu Harus Berfokus Kepada Siswa Bukan Lagi Kepada Guru Yang Ingin Saya Minta Pendapatnya Kalau Pembelajaran Berdiferenciasi Itu Bagi Orang Atau Bagi Anak Atau Siswa Kita Yang Aktif Ya Atau Ibaratnya Ada Keinginan Untuk Lajar Mungkin Sangat Sangat Bagus Yang Ingin Saya Tanyakan Bagaimana Atau Apa Solusinya Bu Bagi Anak Kita Atau Siswa Siswa Kita Bagaimana Rata Rata-rata Anak Anak Sekarang Ini Mungkin Enggak Tau Di Tempat Semua Orang Ada Seperti Itu Rata-rata Anak Itu Memangat Belajarnya Kurang Bagaimana Caranya Untuk Memotivasi Anak Itu Supaya Pembelajaran Yang Kita Berikan Itu Bisa Memang Betul-betul Berdif Demikian Bu Baik Ibu Saya Mengasih Pendapat Ya Bu Memang Betul Yang Ibu Katakan Bukan Di Daerah Ibu Aja Mungkin Peserta Didik Yang Tidak Suka Belajar Di Sekolah Saya Masih Ada Siswa Yang Begitu Bapak Ibu Tapi Tidak Semua Yang Saya Lakukan Bapak Ibu Dalam Pembelajaran Berdiferensiasi Itu Saya Bagi Siswa Yang Tidak Tidak Paham Atau Tidak Suka Pembelajaran Tersebut Saya Melakukan Pendekatan Dulu Bapak Ibu Saya Bertanya Kenapa Dia hari ini Tidak Semangat Belajar Nah Setelah Itu Saya Memberikan Kepada Peserta Didik Itu Seperti Link Link Pembelajaran Ataupun Motivasi Yang Mendukung Dia Pak Pak Ibu Saya Berikan Link Saya Setelah Dia Membaca Link Tersebut Atau Di dalam Link Itu Saya Beri Cerita Tentang Kehidupan Motivasi Nah Saya Bertanya Lagi Saya Lakukan Pendekatan Nah Apa Yang Kamu Ambil Dari Pembelajaran Atau Cerita Yang Saya Kirim Sama Kamu Nah Dia Membuka Dia Membuka Pikirannya Iya Saya Tahu Ibu Saya Salah Saya Mau Belajar Saya Akan Memulai Pembelajaran Ini Nah Dari Situ Saya Jadi Memulai Pembelajaran Itu Bapak Ibu Tidak Selalu Materi Kita Yang Kita Berikan Berdiferensiasi Bisa Tentang Kehidupan Itu Bapak Ibu Saya Mencobanya Begitu Bapak Ibu Sehingga Setiap Pembelajaran Saya Saya Buat Begitu Dan Kadang Saya Buat Supaya Anak-anak Itu Semangat Juga Yang Tidak Semangat Tadi Itu Saya Suruh Mereka Melompat Lompat Di Dalam Kelas Sambil Bertepuk Tangan Sambil Membilangkan Kata Ha-ha Sebanyak Tiga Kali Begitu Bapak Ibu Berarti Berdasarkan Pak Tapi Ibu Ya Kalau Mungkin Bagi Anak-anak Yang Mampu Oke Bisa Dibagikan Video-video Atau Motivasi Untuk Membangkitkan Kalau Sekarang Ini Kan Kalau Anak SMA Anak SLTA Oke Mungkin Bisa Membatasi Kalau Anak-anak SMP Kadang-kadang Kita Apalagi Termasuk Di daerah Kami Semua Orang Yang Mampu Yang Memiliki HP Dengan Cara Yang Istilah Kita Secara Langsung Dengan Dia Bagaimana Kira-kira Iya Bu Baik Saya Coba Menjawabnya Bu Kalau Kita Tidak Anak Tersebut Tidak Mempunyai HP Kita Bilang HP Alat Komunikasi Kan Yang Bisa Mengapa Membuka Link Yang Kita Kirim Tersebut Saya Pernah Mencoba Begini Ibu Saya Buat Satu Kertas Kertas Kosong Saya Berikan Kepada Peserta Didik Yang Tadi Itu Untuk Menambah Semangatnya Saya Kasih Kertas Kosong Saya Berikan Kepadanya Saya Katakan Kepada Dia Kepada Nak Coba Kamu Gambar Satu Benda Yang Menurut Kamu Sangat Penting Dalam Hidup Kamu Nah Itu Saya Lakukan Ibu Dia Mulai Menggambar Dia Menggambar Sesuai Apa Benda Yang Memang Betul Dia Harapkan Ataupun Gambar Yang Menurut Dia Penting Dalam Hidupnya Pada Saat Itu Dia Menggambarkan Seorang Ibu Nah Saya Mengatakan Bertanya Kepada Dia Kenapa Kamu Menggambarkan Gambar Ibu Kamu Menggambarkan Seorang Gambar Seorang Perempuan Di Sini Artinya Kamu Menggambarkan Seorang Ibu Kamu Nah Dia Mulai Menceritakan Nah Saya Mulai Memotivasi Dia Dari Situ Ibu Saya Menyampaikan Nah Kamu Mempunyai Harapan Penting Bahwa Kamu Harus Menjadi Anak Yang Baik Bagi Ibu Kamu Itu Yang Saya Lakukan Ibu Oke Ibu Terima Kasih Semoga Bisa Saya Terapkan Di Sekolah Saya Selamat Sore Sore Ibu Baik Terima Kasih Ibu Dorma Woli Oke Ini Mungkin Pesi Terakhir Kami Berikan Kesempatan Kepada Bapak Ibu Ya Kepada Bapak Ibu Apakah Ada Yang Masih Mau Bertanya Atau Berbagi Pengalaman Bapak Ibu Ada Tambahan Dari Ibu Bapak Sudah Mungkin Pas Bu Terima Kasih Ibu Mungkin Dari Ibu Meida Sepanggang Ada Tambahan Ibu Halo Ibu Meida Mungkin Ada Masukan Ibu Oke Dari Saya Tidak Ada Ibu Cuman Sebelum Ditutup Nanti Masih Ada Pengumuman Dari Saya Aman Oke Baik Bapak Ibu Karena Tessy Bertanyaknya Sudah Tidak Ada Lagi Maka Saya Berkasih Kesempatan Untuk Tessy Berbagi Pengalaman Mungkin Di Webinar Berikutnya Kita Akan Bisa Berbisang Yang Lebih Banyak Lagi Bapak Ibu Saya Ucapkan Kepada Ibu Kesisa Desanya Terima Kasih Banyak Ibu Buat Materi Hari Ini Untuk Berbagi Praktik Baik Semoga Ibu Berikan Pada Hari Ini Itu Boleh Kami Aplikasikan Di Pembelajaran Kami Di Sekolah Kami Masing Masing Terima Kasih Ibu Sama Sama Ibu Terima Kasih Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Silahkan Untuk Mengisi Aksensinya Dimana Link Aksensinya Telah Dibagi Baik Saya Akan Serahkan Kembali Kepada Ibu Oke Baik Terima Kasih Kepada Ibu Kristita Yang Narasumber Hebat Kita Sudah Mau Berbagi Ya Bagaimana Sibu Kristita Merancang Kriteria Terima Minimum Pelajaran Terima Terima Kasih Medina Yang Dari Tadi Nelfon Nelfon Saya Lagi Tadi Saya Agak Keren Di Sekolah Haksanakan Projek Terima Tapi Ternyata Terima 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 Bapak Ibu Sesi ini Sudah Selesai Setelah Ini Kita Ada Sesi Kedua Bapak Ibu 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 Menurut Room Boleh Tapi Jika Bapak Ibu Ibu Tetap Jum Juga Tidak Masalah Karena Berikutnya Kita Akan Masuk Sesi Kedua Ibu Saya Share Screen Sebentar Saya Hentikan Screen Ini Ya Buah Terima Tidak Aku Selamat языk